Intro Sementara itu meski penerban peserta didik baru online tingkat SMA Negeri Senderajat sudah diumumkan Namun seluruh sekolah swasta masih membuka pendaftaran Hal ini untuk memberikan kesempatan bagi para calon peserta didik untuk pendaftar di sekolah Seperti pelaksanaan penerimaan peserta didik baru yang dilaksanakan di SMK PGRI Pekanbaru Pihak panitia hingga saat ini masih melakukan penerimaan peserta didik baru Yang ingin melanjutkan pendidikan di SMK PGRI Pekanbaru Kepala SMK PGRI Pekanbaru Sofrudin mengatakan Pihak sekolah juga menggratiskan biaya pendaftaran dan dana pembangunan Hal ini dilakukan untuk mempermudah para calon peserta didik Agar dapat melanjutkan pendidikan sesuai dengan yang diinginkan Pihak sekolah mengaku sejauh ini masih banyak calon peserta didik yang melakukan pendaftaran Ya, seiring dengan SMK PGRI Pekanbaru sebagai SMK pusat keunggulan Yang ditetapkan oleh pemerintah pusat Maka mulai tahun kemarin saat keadaan ekonomi kita kena pandemi Maka yayasan pembina lembaga PGRI mencoba untuk meniadakan uang pembangunan Yang ada adalah uang kewajiban untuk pengadaan seragam Kemudian SPP dan asuransi Nah, sampai saat ini pun kita masih memperlakukan tanpa dipungut biaya Itu karena kebijakan dari yayasan Dan andai pun ini kita kenakan biaya Kita kenakan biaya pembangunan atau peralatan Saya yakin ini akan membuat sangat besar sekali imbasnya tidak akan ada sisi Pelaksanaan pendaftaran untuk SMK PGRI Pekanbaru dibuka hingga tahun ajaran baru nanti Yogi Sastana Zuryadi melaporkan Terima kasih telah menonton!